Jadi ini kan area servis ya, ini area servis buat mesin cuci dan lain-lain Dan disini adalah kamar, kamar airnya Balik lagi sama gue pras, untuk review rumah-rumah teratas Dari wilayah tanpa batas, semua rumah gue review libas Balik lagi teman-teman, diawali dengan rap-rap-rap ngasal Dikat ya Jadi bareng gue pras bukan Kiki Guzali Dan dia Kameranya kesini nih, liatin Ya Allah, gue gak boleh jadi opening gitu Jadi guys, sebenernya semesta tidak mendukung gue untuk opening ini Jadi gue mohon maaf, sekali lagi Oke pokoknya gue sekarang lagi ada di Cibubur Lokasinya ini mungkin belum banyak yang familiar Di Cibubur Daerah-daerah yang ada yang bilang Jakarta Timur Ada yang bilang Makasih, ada yang bilang Bogor juga Jadi memang untuk kota wisata ini lokasinya itu di Segitiga Emas Kalau kata orang anjay, Segitiga Emas Nah rumah ini yang lagi ada di belakang gue Namanya Fairmont Sekarang ada di tukang Apa tuh? Itu bener-bener ya guys Oke kita gak usah ke distrik ya Kita fokus aja sama rumah Ini rumah Fairmont Lokasinya ada di kota wisata, Cibubur Salah satu kota mandiri Dari Sinarmas Land Jadi kalau Sinarmas gak usah diregukan lagi lah Mereka udah bikin kota mandiri di mana-mana Dan ini salah satunya ada di Cibubur Ini kawasannya gede banget Fasilitasnya juga lengkap Ada mal, ada akses toh langsung Rumah sakit dan lain-lain Nah ini untuk rumah Ini rumah Salah satu rumah barunya mereka juga Cluster barunya mereka juga Ini lokasinya terdepan Dekat banget sama Pitu Masuk Dan ini juga terbatas Lo pekir Valentino Rossi terdepan Weng gitu Channel gue Ngapain lo disini? Sket Kok bawa gue udah pulang sih? Bukan channel gue, gue hostnya maksudnya Masih gue masih di kontrak Ini belum selesai kontraknya Kok lo men-take over sih? Omong memang kudeta ya? Kayaknya saya bapak belum pulang dari bulan Yang kemarin lama banget liburan ke Eropa Terus lanjut ke bulan Kemarin ketemu Nel Armstrong Masih disana dia ternyata Oh iya Gak bisa pulang, lo selamat gak? Katanya kan Nel Armstrong mendarat dengan selamat Oh kursi aku juga Review jujur orang nafusi Yo yo Ojo nusuko aku di oposisi Yo yo Kero aku bareng Pak Kiki Yo yo Delok rumah di semua sisi Aaaaah Ucap dong, ucap dong Iya dong Gitu Udah deh, gitu aja deh Senging Anyway Guys Welcome back Kiki Gue mau ucapkan kembali lagi Bersama diri gue Di sebelumnya tadi pernah bilang Betul ini rumah dikembang oleh Senar Maslan Dan nama-nama kota di dalam kota wisata Nama-nama klaster kota wisata ini unik ya Itu dia pakai nama-nama kota besar Kalau sebelum dari klaster Vermont ini Ada klaster California Dan ini klaster Vermont Dan Vermont ini Lokasinya ada di Nah kota-kota betulannya ya Itu ada di Di perbatasan Kanada dan US Tapi ini masuk jadi US gitu So, kotanya indah Dan di sini juga indah guys Rumah ini Itu cuma ada sekitar 27 unit aja Jadi memang klaster eksklusif Yang mana cuma 27 rumah Yang mana biasanya kalau klaster umumnya Itu ada sekitar 200 rumah 300 rumah dan ini cuma 27 rumah So, lebarnya 7 Panjangnya 14 Ada dua tipe guys 713 sama 714 Dan di belakang kita ini 714 Layoutnya gak terlalu berbeda Cuma ada perbedaan sedikit aja So, ini adalah Kita lihat carportnya Carportnya cukup besar Sekitar 5 meter Dan tamannya Ada taman di sini Yang teman-teman bisa karyakan Satu kata yang Kalau gue teringat kota wisata Itu gue selalu ingat orang-orangnya Yang selalu gak mau keluar dari sini Wah, bokap gue di sini Jadi gue gede Sekolah di sini Terus dia akhirnya beli rumah Di mana? Di kota wisata juga Jadi memang kayaknya tempat ini begitu Nyaman teman-teman Sehingga orang Yaudah betah di sini Memang semua ada sih Ke mall Mau ada living world Sekolah Banyak banget yang Gede-gede dan bagus-bagus Di sini ada BPK Salah satunya Penabur Rumah sakit Ada Eka Hospital Makanan You name it Semua ada McD, Starbucks Sopoyono Terus Mau ada pengembangan Area baru lagi juga Kalau sekarang ini Total area 750 hektare Dia mau nambah lagi Di sebelah utara Kota wisata Itu 150 hektare Itu nanti keren Ada underground Underground Underbusting gitu Bisa ke tempat barunya Kota wisata So, area yang dulunya di ujung Si McD Nanti akan jadi Area tengah sentralnya Keren sih Karena Yang bikin keren adalah Kalau kita Ambil rumah Di kawasan yang Masih akan berkembang Potensi naiknya Masih akan Tinggi Gede Oke, ini rumahnya Dengan desain modern Kontemporer Si Fairmont Langsung aja kita lihat Kayak gimana Dalam rumah ini Sekarang Begitu kita masuk Ruang tamu Kesan pertama Yang langsung kelihatan adalah Ini ruangnya luas Gitu Jadi disini kelihatan Jalan sepanjang Jalan sepanjang Jalan lagi Ruang tengah Ruang tengah itu Memanjang Plus Yang bikin luas Gue disuguhkan Sama pemandangan di kaca Itu ada satu taman Dengan kaca transparan Gitu Kita bisa ngelihat Jadi ada hijau-hijau nya Kita ngelihat Skylight Kita ngelihat Betul-betul tanemannya Jadi kayak serasa Jadi satu sama living room nya Gitu Makanya begitu masuk Dapat kesan luas Dapat kesan mewah Tapi gak lebay Oke Jadi begitu masuk Kita lihat di sebelah sini Teman-teman Itu langsung ada Toilet Jadi kamar mandi Ada di bawah Teman-teman Kamar mandi nya Size nya gak terlalu besar Tapi ada semua Ada tempat buat shower Ada tempat buat Walking closet nya Jadi Begitu masuk Karena disini ada kamar Jadi ya Wajib gitu Ada kamar mandi Yang Bukan cuma buat Disebutnya Apa powder Bukan cuma powder Tapi betul-betul Ada tempat buat teman-teman ini juga Karena disini ada kamar nih Buat orang tua Buat tamu yang datang Dan Lain-lainnya Nah kalau kita lihat tamu Eh Kita lihat tamu Kita lihat kamar Kenapa ruangan ini Menurut gue efektif Layoutnya bagus itu adalah Biasanya Kamar ditaruh di belakang Jadi ruangan ini Kelihatan efektif Nah ini ruang Kamar ditaruh depan Ruangannya tetep efektif juga Tetep kelihatan gede Lebar gitu Nah kalau kita lihat masuk Tataran layout kamarnya Itu gak terlalu besar sebetulnya Tapi tetep Nyaman untuk ditinggal Walaupun Untuk dipakai tidur ya Walaupun Di rumah contoh ini Ini dipakai Yang buat jadi ruang kerja Tapi sebetulnya Kalau dipakai buat kamar Akan terlihat Memang tidak seluas ini Makanya teman-teman Kalau misalnya Ambil Ini rumah ini Pastikan kita kasih kasurnya Kasur-kasur yang 120 deh Kayaknya Maksimum Lebih dari itu bisa Ternyata akan terlihat Pack gitu Tergantung lah Tergantung kebutuhan Kalau teman-teman Memang rutin Ada orang tua Kedua orang tua Yang memang tinggal di rumah ini Ya 160 lah Kasurnya 160 gitu Tapi siap-siap ruangannya Akan terlihat Tidak terlalu nyaman Oke Jadi ruang kerja cakep juga sih Karena begitu melihat ke kanan Wih ini ada taman cuy Ada taman Kaca Ini dibuka Gede Wih mantep sih Langsung dapet skylightnya Apalagi kalau Teman-teman taro Faolam Wih Ada suara air Kalau katanya Si Master Feng Apa? Shui Siu Feng Shiu Si Master Feng Shiu Feng Shui Feng Shui Feng Shui Feng Shui Dan itu ya Tadi kamar tidurnya Dan begitu kita masuk ruang tengah Di rumah contoh ini Gue suka Ornamen di backdrop TV sini Dia ngasih Ini harusnya Slap ya Slap atau kuadra gitu Yang ditaruh disini Jadi kesannya mewah Jadi begitu ada Kuadra Begitu dikasih backdrop Batu batu lam gini Dapet kesannya mewah Di rumah ini Dan Ini Itu bukan cuma sekitar jadi ornament Biasa doang Tapi fungsional juga nih Ada tempat Buat Taruh Barang-barang Gak kepakaiannya gudang Karena di sisi sebelah situ Itu tangga tuh Jadi biasanya tangga Itu kan dipakai buat gudang Dipakai buat toilet Nah ini betul-betul Dua-duanya dapat nih Ini disini Area buat toilet Disini area gudang Dan area TV juga Tapi gak sumpah kan Gak kayak Gak kayak aneh gitu Kosong Kosong plong-plongan Jadi aneh kan Kalau misalnya taruh TV Tapi disini kosong Nah ini ditutup Cakep jadi backdrop Dan jadi area gudang juga Nanti dapetnya kayak gini gak? Tentu saja tidak Dan ini sih polos Ini buat referensi Teman-teman Kalau Nanti mau ngedesain interiornya Seperti Apa? Oke? Nah Di area makannya Area makannya Ini kita lihat Ada buat 4 orang Standar buat 4 orang Tapi kalau dilihat Ini menurut gue ya Layoutnya Karena Meja makan disini Di area sini Jadi kelihatan Sempit gitu Yang mana Yaitu Threat off lah Ditukar gitu Makanya area sininya Area living room Jadi kelihatan luas Area dining kan digabung Disini Terus jadinya Di area Kalau kita mau ke tamang Jadi Sedikit sempit Tapi sebenarnya masih 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 Nyaman juga Ini jarak gue Ada disini Masih tinggi juga Gitu Dan Tapi Temen-temen disini Kalau dilihat Ini kan kaca ya Dilihat Ada cerminnya Tapi disini ada satu Space gede Nah disini tuh Di belakang ada area ART Temen-temen Kita ini sekarang ada di rumah Yang panjangnya 14 Kan ada dua rumah nih Sesuai yang tadi gue bilang di depan 713 sama 714 Kita rumah contoh ini 714 Yang berbeda itu apa? Cuma living roomnya aja Living roomnya lebih panjang Tapi ruangan luas kamar Luas kamar ART Itu Sama gitu Yang berbeda adalah living roomnya Dan tamannya Tamannya lebih panjang Karena disini ada kamar ART Kalau temen-temen gak pakai ART Wah Ibu rumah tangga Yang kekar strong Nan berwibawa Udah saya gak butuh ART ART-nya dipanggil aja ART-nya pulang gitu Gak tinggal di luas Area sini masih mantap banget Ini ada kurang lebih sekitar 2 meteran Yang bisa di jebol Temen-temen Bisa di jebol Begitu nih di jebol Ruangannya ke saya jadi lebih luas Oh ntar gak ada taman dong Nah ini tamannya pakai ini Jadi Atau kalau ini mau dibikin taman bisa juga Dibikin taman jadi ada 2 taman gitu Tapi yang jelas ini Ini Gue sih Untuk sekarang Gue sih Team Team yang ART-nya pulang pergi gitu Jadi kalau gue tinggal disini Definitly ini akan gue jebol sih Akan gue jebol Biar kesannya lebih luas gitu Living roomnya bisa dimudurin Atau Kalau misalnya disini kaca gitu ya Area luas Disini ruangnya gak terlihat Sempit Wih Iren Oppo Wih Iren Ada taman di samping Bikin gue jadi pengen camping Tapi kalau gak mau camping Bisa buat Win-win Danse Peace out yo Ini bisa buat camping gak pak? Bisa sih Bisa ya kan? Bisa sih Tapi lebih mirip kayak di hukum sih Di hukum Lu Lu bandel Pulang malem Pulang malem terus telar gitu Dipukum sama bini lu Kamu tidur luar Ya lu bilangnya camping Tapi ya sebenernya di hukum lah Ini belum dibuka Ya kan yang dibuka Mening banget buat ini yang belum dibuka Tapi kalau jadi buat swimming bisa gak nih pak? Eh Lu yang swimming? Gak bisa sih Kasian pelang renangnya Menampung beban terlalu besar Tapi ada pak yang kayak segini doang Dia bisa buat polam Tapi ini bisa gak kalau buat polam menurut bapak? Wah Lebih keberendam sih ya Oh Kolam anak kecil bisa kali ya? Kolam anak kecil bisa Biar kesannya Rumah orang kaya pak Eh sorry sorry gue larat Larat Ralat Guala Ralat Enggak Terlalu kecil untuk kolam Kolam ikan baru bisa Kolam renangnya ikan Sama kan kolam renangnya ikan Dan kolam renangnya ikan Sumingnya ikan Sumingnya ikan Kenapa gak bisa? Ini panjangnya buat yang tipe 14 Panjangnya itu 5 meter Tapi lebar-lebar tamannya itu cuma Gak sampai 2 meter 1,8an lah Kalau kita lihat di layoutnya ya Cuma 1,8an Jadi Kecilian sih Kecilian Apalagi se... Ayo Boom Wah Gak usah lebar 2 meter sih Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah buat berenang Pilih saya ingin berenang lagi Gak ada lagi nih apa? Saya gak buat berenang By the way Disini itu ada sport club guys Khusus penghuni kota wisata Dan gue lihat Sport clubnya Memang sport clubnya Sport clubnya Sudah dari dulu ada Kota wisata ini kan sudah Sudah lama kan Sudah belasan puluhan tahun ada disini Dan sport clubnya itu Memang sport sudah lama Tapi sangat well maintained Dan hidup gitu Sport clubnya Gue pernah kesana ngeliat Wah ini kok orang-orang yang saling kenal gitu Orang-orang yang saling kenal Terus Ada anak kecil juga Anak kecilnya banyak lah Jadi nyaman gitu So Daripada ini gue pakai Kayak bikin ulam renang Gue maintain dan lain-lain Keluar biaya maintain Mending ke sport clubnya aja Deket gitu Kita lihat tamannya Tadi yang gue bilang Gak terlalu lebar Gak terlalu lebar Jadi buat ulam renang Kurang-kurang cocok menurut gue So Mending dikaryakan aja Ini dikasih taman-taman Sayangnya ini tanamannya palsu gitu Tapi ini dikasih tanaman asli Bikin suasana lebih hidup Mantap top chair Terus Disini kasih Excuse ya Ini dikasih kolam Kolam ikan Dikasih suara air Kalau katanya si master Siapa nama master lu Feng Oh master Viking itu Dikasih Feng Shui Dikasih aliran air Itu menambah keharmonisan Dan kalau gak mau rugi Yaudah kasih satu orang aja Disini untuk ngomong terus Mantap sih Area dapurnya Wow Wow Gue suka sih dapurnya Sukanya kenapa Dia di pojokan Jadi private gitu Bagi beberapa orang Terutama Gue Computer gue juga gitu Juga kayak gitu sih Masak Masak itu adalah Area Area Adalah waktu-waktu intim Antara Kita Diri kita Dan jiwa kita Waduh Jadi Jadi filosofis gitu Yang jelas ini Areanya di belakang Private Agak jauh Dari sana Gitu So ini tempat yang nyaman Buat masak sih Tempat yang nyaman Buat masak Ditambah dia punya Layoutnya L juga Jadi Gede Lebar Masak gak diliatin orang Masak Bam 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 Nyaman Gak definitely Bukan kitchen yang mewah gitu Tapi sangat nyaman Apalagi buat keluarga Yang gak terlalu besar gitu Nah jadi ini kamar ART nya Itu sangat Manusiawi guys Satu gede Dan di lantai satu Nyaman gitu Jadi ini kan area service ya Ini area service Buat masing cuci dan lain-lain Dan disini Adalah kamar Kamar ART nya Tapi Ini Ini Sesu 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 Gua katanya ibu ngomong Akhir ini gede Terus dia muncul gede Beneran Jadi ini WT konsepnya nyeri-jeri work sama kayak itu di G.G.C ya pak? oh iya 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 tapi bener kan ini manusiawi banget ya maksudnya gede gitu nyaman dengan kamar RT nya dan bener kalau misalnya RT temen-temen usia terus kalau misalnya misalnya badannya gede gitu ya naik turun-tunan kan lebih beresiko juga capek gitu ya jadi ini RT temen-temen akan betah tinggal di sini karena lantai 1 sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati oke kita sampai di lantai 2 lantai 2 ini cukup simpel guys ayo naik dulu naik dulu naik dulu naik dulu kasian lantai lari lari ya nah lantai 2 ini cukup simpel di area sini bisa kalian pakai untuk gak bisa pakai apa-apa udah ini kalian taruh meja gak masuk lah nah masuk nah cukup simpel tapi gue suka gitu di area kamar ini bentuknya kurang lebih kotak ya lebarnya ini memang sedikit memanjang tapi sebenarnya operannya mirip-mirip lebar 2,8 panjang 3,1 seperti yang kita lihat ini adalah kamar anak gitu kalau kamar anak gue memang merekomendasikan dibikin tingkat gini karena kamar utamanya jadi pasti bisa lebih luas dan di lantai sini ya itu anak-anak juga di kamar ini tetap bisa dapat luas juga sub bawah buat belajar dan gak terlalu tinggi ya aduh gue tinggi ini cuma 175 gitu dan ini memang udah mentok juga tapi buat anak oke lah tapi anak sekarang tinggi-tinggi cuy masalahnya anak jaman sekarang karena nutrisi bagus kali ya gue liat anak SMP SMA oh padahal udah tinggi-tinggi banget gue udah kalah tinggi jadi kalau anak temen-temen cowok cowok nutrisinya bagus orang tuanya mampu membeli nutrisi bagus nah ini gak bisa bertahan lama karena sering membentuk pasti anyway dan di sini di atas ada kamar kasurnya ditaruh di atas ya kasurnya taruh atas ini kita jalan eh yaudahlah kayak gue gak usah naik ya takut tapi seperti ini kamarnya di atas nyaman di sini kamar cowok banget kamar cowok banget kalau anak cewek gimana ini tinggal diganti pink juga jadi deh pink jadi pajak lo cakep juga kan keren gitu kan raksanya dan yang perlu teman-teman tau di kamar di lantai 2 di Fairmont ini adalah setiap kamar itu ada kamar mandi dalamnya termasuk di kamar anak ini teman-teman lihat di sini ada kamar mandi dalam cus kamar mandinya nyaman gede ada skylight juga di atasnya di atas ada skylightnya so banyak bisa dikaryakan di kamar mandi ini ini kamar mandinya kamar mandi anak sekali lihat ke kamar utamanya gue gak kaget gue gak bisa dikaget nah ini bagus sih rumahnya pak saya eksplikasi cuman 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 sukanya kalau ngeliat negatifnya aja enggak maksudnya emang ini tuh rumah buat keluarga yang kumpulnya harus dibawa di atas gak ada tempat privacy buat keluarga atau apa orang tua misalkan di bawah kita camuk nih terus mau menutup nonton tv apa segala macem gak ada ruangnya di atas ya tidak salah jadi kan emang bener-bener buat nariyung kalau kata orang Sunda teh nariyung apa kan nariyung? nariyung ngumpul di bawah jadi udah di atas sih khusus buat tidur aktivitas ya di bawah tidak nariyung indarnya ngumpul kalau teh artinya? ngeteh teh artinya teteh teteh mbak ya lu iya mbak lu kalau emas apa? kalau aa kalau akan juga boleh nariyung kan? nariyung gitu ya ngapain sih? ngapain sih kalian? kita ngobrol penonton? ya tv dong penonton begitu kan mbak tiba? ya iya iya ya udah cuma buat tidur tapi gini nah tapi bayangin papa lagi pulang kerja terus mamanya jadi mamanya nunggu eh papa pulang sambil ngeleset gini ngobrol-ngobrol deep talk terus yah seperti yang kalian tau lah apa yang terjadi selanjutnya enak juga kan bisa ngeriem-ngeriem di kamar teh anyway rumah ini punya balkon dan kamarnya kan luasnya gede eh rumah ini kamar ini ada balkonnya luasnya gede panjangnya 3,5 lebarnya sampai 5 meter guys jadi menurut gua ini adalah trade off dari kamar anak yang tidak besar tapi tetep nyaman ya tapi bisa dapet kamar utama yang gede terus yang gua suka sebelum kita lihat kamar mandinya di sebelah sini karena ini kelebihannya rumah dengan taman di tengah kalau misalnya taman di belakang yang bisa dapet taman di belakang itu cuma satu kamar aja tapi kalau tamannya di tengah itu tadi kamar anak dapet view ke taman dan kamar utama itu dapet juga wah jadi bayangin lagi duduk-duduk disini malem-malem bisa sambil ngeliat hijau-hijau gitu menyenangkan apalagi kalau ini dibuka dan ada suara suara airnya itu nah jadi ini adalah toilet dari kamar utamanya size-nya cukup cukup luas nyaman ya dan ada sanitari juga yang di dalamnya kita udah dapetkan ketika membeli si rumah ini dan pastinya ini juga ada skylightnya nih oke so setelah kita lihat semua isi dari rumah ini kira-kira berapa sih harga buat si Fairmont ini yuk kita bahas rumah ini punya layout yang bagus cuy lantai satunya itu nyaman untuk rumah yang 713 bahkan 713 layoutnya nyenengin gitu ada tamannya temannya onok kamarnya terus ruangan tengahnya juga mantap dapurnya bisa bermesraan sama istri dan suami dan keluarga saat masak terus lantai 2-nya kamarnya bisa ada view ke taman kamar satunya sih mantap sih gede luas dapet balkon lagi so satu kata buat layout ini eh buat rumah ini adalah layoutnya mantap betul jadi dengan segala kombinasi itu semua kawasan akses lokasi layout gua akan memberikan nilai rumah ini itu adalah 9 per 10 9 per 10 ya nah jadi kalo biasanya gua ngomong rating di akhir sekarang gua ngomong rating tengah-tengah karena selain ini gua mau kasih tau secara singkat aja harganya itu berapa sih di rumah Fairmont ini so rumah Fairmont ini harganya dimulai dari 2,3 M guys itu nanti kalian akan masih dapet subsidi biaya KPR sebesar 10% detailnya jadi harganya itu start buat yang harga terupdate ya 7,13 itu 2,370 2M 370 juta dan 10% yang itu di subsidi developer so cicilan yang kalian perlu persiapkan dengan asumsi bunga 5% itu adalah cicilan 20 tahunnya 14 juta 14 juta cicilan 25 tahunnya 12,4 juta 30 tahunnya 11,4 juta kalo mau lebih pendek pasti cicilannya memang lebih tinggi tapi panel kalian lebih cepet KPR kalian lebih cepet lunasnya oke jadi itu episode kita kali ini di rumah Fairmont at kota wisata rumah terbaru kota wisata next kita akan kemana kalian kalo mau ada request tulis di bawah jangan lupa subscribe comment dan like see you di episode selanjutnya bye-bye kalo mau ada saya jadi host bisa request di bawah ya atau dan selamat menikmati selamat menikmati